Seorang karyawan warung kopi di Pontianak Tega menyodomi bocah laki-laki taman kanak-kanak sebanyak 4 kali. Kejadian yang berulang kali tersebut dilakukan pelaku di samping sekolah, tempat korban menimba ilmu. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Pontianakota. Saat diinterogasi pihak kepolisian dalam pemeriksaan yang dilakukan di Mapolresta Pontianakota kami sore, pelaku berinisial JT selalu menyangkal tidak pernah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap korbannya. Kendati demikian bukti berupa hasil visum membuat JT harus meringkuk di balik jeruji besi Mapolresta Pontianakota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wakasat Reskrim Polresta Pontianakota Ibtu Muhammad Rezki Rizal mengatakan tertangkapnya JT berkat laporan dari orang tua korban yang melihat anaknya merasa kesakitan di bagian anus. Setelah didesak akhirnya korban mengakui jika telah disodomi oleh JT. Kejadian, untuk kejadian ada beberapa kejadian. Kejadian yang pertama, tanggal sekira bulan September 2018. Kemudian kejadian yang kedua, kejadian yang kedua, tanggal sekira bulan Oktober 2018. Kemudian yang ketiga, sekira tanggal 8 Januari 2019. Kemudian yang terakhir, tanggal 14 Januari 2019. Modus yang dilakukan pelaku dengan cara menunjukkan film porno kepada korban. Kemudian usai menonton, korban langsung dibawa ke belakang sekolah. Dan disitulah pelaku diduga menyodomi korban. Dari Pontianak, UU Junior melaporkan.